Intro Bapak Ibu saya ingin jelaskan konsep jiwa ya Jadi fitrah itu ada di mana? Ada di jiwa Nah ini jiwa itu battleground ini Ada ruh, ada kolb, ada akal, ada nafs R-Q-A-N gitu ya Silahkan dihafal Ini jiwa itu Walaupun nanti para ulama mengatakan Ini sebenarnya semua ini disebut dengan jiwa Ya cuma tergantung tinggal lagi bergerak kemana gitu ya Jadi eksidennya kemana Kalau dia lagi sedang berpikir Dia bergeraknya ke akal ya Kalau dia sedang keraga disebutnya self Jadi jiwa itu disebut self kalau lagi keraga Kalau lagi dia ke emosi, ke hati disebut dengan heart Tapi satu paket ini jiwa semua Saya dapat ini dari Prof. Dr. Abdullah Ratman Dia menggali dari Imam Ghazali Jadi ini jiwa kita ini Bapak Ibu sekalian isinya Jadi battleground ini setiap hari bertempur di 4 komponen ini Antara jiwa Jadi kalau Ustadz Hadi Hidayat mengatakan di dalam buku Bulu Gulmarom Sebut nafs itu sebenarnya adalah Pertemuan antara ruh dengan bodi Dengan jasad Pertemuan ruh dengan bodi Ini kalau di tengahnya ada bodi ya Pertemuan ruh dengan bodi disebut dengan nafs Ya maka nanti nafs ada dua tipe ya Ada high order, ada low order Ya ada nafs Self ya Jiwa yang ke atas, ada jiwa yang ke bawah Tapi ini saya gambarkan di bawah sini Gitu ya Oke Nah ini gambarnya seperti ini Nah kalau dia tarikannya ke bawah gitu ya Govlah ya Maka dia akan govlah nih Kalau tarikannya ke bawah Ke nafs ya Semua dibawa ke dunia Worldly Ke fisik gitu ya Tapi kalau tarikannya ke atas gitu ya Nah dia akan imbalance Akan harmoni Seimbang Apa yang membuat tarikan ke atas itu Fitrah Gitu ya Maka fitrah ini disebut natural disposition Ya jadi secara alamnya Dia sudah di install Sebagai internal guidance Ya sebagai cahaya dari dalam Jadi manusia punya tiga cahaya tuh Ada fitrah dalam dirinya Ada kitabullah dan kenabian di luar dirinya Dan ada Allah Ya Yang terus membersami sepanjang hidupnya Gitu Nah ini makanya Manusia harus senantiasa menjaga kolbu kan Nah ini Contoh ya Jadi muslim kalau kolbunya dirusak Maka nanti dia gak bisa terima cahaya dari fitrah Gitu kan Maka harus ada usaha tuh Ya kan Ada hadis kan Jadi muslim kalau melakukan dosa Alokasi titik hitam Dosa lagi Tambah hitam lagi Dosa lagi Tambah hitam lagi Dosa lagi Terus begitu sampai Sekulah kolbah Sampai dia Apa Keras hatinya Gitu ya Tapi kalau Kalau dia taubat Dia meninggalkan Dia mohon ampun Sekulah kolbah Nah ini gambarannya Nah Kalau dia mohon ampun Mulai terjadi Retak-retak Gitu ya Ini sebut Taskiatuners Nah gitu ceritanya Maka masuklah Cahaya fitrah Cahaya Allah Cahaya fitrah Termasuk cahaya Kitabullah Jadi Manusia Penting menjaga hatinya Tapi juga sumber-sumber Suplai menuju hati juga Harus dirawat Gitu ya Pertama ilmu yang benar Yang kedua fitrahnya Harus dirawat Yang ketiga Orientasi harus kepada Allah Gitu ya Sehingga nanti hatinya ini Bisa menerima cahaya Termasuk juga merawat hati itu sendiri Jangan sampai dikotori Masyiat Jadi Apa ya Jadi transmiternya itu Receivernya Tidak siap menerima Cahaya Gitu ya Nah ini kalau Sudah hatinya bersih Dia siap menerima cahaya Oke Oke Nah ini Bapak Ibu Ini fitrah ada disini Gitu ya Melingkari ini Jadi ada 8 fitrah tadi 8 sifat dasar Dimana bakat salah satunya Ya bakat salah satunya Gitu ya Nah ini fitrah Jadi semua fitrah itu dibawa ke atas nanti Ya dibawa ke langit ya Gitu Nah ini Oke gambarnya seperti itu Saya cepetin ya Nah ini Saya ingin gambarkan gini Bahwa Ahlak itu Ya Karakter itu adalah hasil pergulatan di dalam ini Gitu Nah Bapak Ibu lihat disini ya Ada fitrah ada ilmu Jadi kalau Mau ditarik ke atas ya Itu fitrah sama ilmu dikuatkan Ilmunya benar Fitrahnya benar Orientasi hanya kepada Allah Maka Ruh ini nanti akan keangkat nih Ya gitu Nah sampai orang berbuat masyid Kenapa? Karena tidak dirawat ini Fitrah sama ilmunya Gitu Jadi ketika orang masyid itu Awalnya dari lintasan pikiran kan Kata Ibu Kaujuzia Dari lintasan pikiran Kalau dibiarkan Dia akan menguat jadi gagasan Kalau dibiarkan akan menguat jadi kolb Jadi ke hati ya Menjadi keyakinan Kalau dibiarkan terus Dia akan menjadi azam Jadi tekat Dibiarkan lagi menjadi perbuatan Perbuatan yang terus menerus Disebut dengan kebiasaan Kebiasaan dalam waktu yang panjang Disebut dengan Karakter Gitu ya Jadi kalau bicara karakter ini Berarti ada dua kan Ada karakter yang berangkat dari yang baik Gitu ya Ada karakter yang berangkat dari yang Karena Karena gak dijaga Ya jadi buruk munculnya Nah gitu ya Maka ketika membahas karakter Ya membahas Potensi kita harus melihat Sifat dasarnya apa gitu ya Sehingga tidak terjebak pada Label-label Gitu ya Kan bisa jadi label ya Misalnya seorang Yang sifatnya Pemarah tadi Tegas gitu Seperti Umar Bin Hotop Itu Belum tentu sifatnya loh Bisa juga Karena banyak dimarahin Jadi pemarah gitu ya Karena dia hidupnya Susah jadi pemarah Misalnya Padahal sifat dasarnya bukan itu Gitu ya Dan kemudian Kalau dia melabel dirinya Dia mengorbankan fitrah yang lain kan Karena dia pemarah Akhirnya dia jadi Bukan ayah yang lembut Misalnya Karena dia pemarah Akhirnya dia jadi orang yang Tidak santun Ya kan Akhirnya berdampak pada fitrah yang lain Gitu ya Karena dia melabel dirinya Atau mempersepsi dirinya buruk Gitu Oke Nah mengulingkan itu Bapak Ibu Ini gambaran terakhir ya Slide terakhir Ada kaitan yang penting Antara Tazkitun nafs Dengan tazibul ahlak nih Gitu ya Jadi kalau jiwa membaik Maka ahlak membaik Gitu ya Sebut tazibul ahlak Tazibul ahlak itu Reveniment Jadi perbaikan ahlak Nah gini Nah gini Jadi tazkitun nafs itu Kalau kita memperoleh jiwa kita Jadi Bapak Ibu mendidik anak Sebenarnya mendidik jiwa Gitu Saya ingin sampaikan itu ya Kalau nanti konsep fitrah Bisa mudah ya Dipelajari Di slide saya yang saya share itu Ada di situ ya Cara melihat sifat-sifat anak Nah tapi yang paling penting Kita fahami konsep besar ini Gitu ya Dan selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya